Biarlah itu menjadi bekal dalam kehidupan kita. Glory, glory, hallelujah, amin. Amin. Oke, mana yang lain ini? Belum. Ya. Kita masuk di pengantar perjanjian baru sesi 4. Ini pertemuan kita yang keempat. Kita akan lanjut tetap untuk proses kanonisasi Alkitab. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya kita bisa memberi jawaban kepada mereka yang bertanya. Dan kita juga bisa mempertahankan iman kita. Kita juga bisa memberikan jawaban kepada mereka bahwa Alkitab kita itu bukan hanya catatan tangan manusia, tetapi ini merupakan suatu proses di mana Tuhan menyampaikan ilhamnya kepada banyak penulis, lalu kemudian mengalami proses untuk yaitu yang disebut dengan proses kanonisasi, supaya bisa kemudian menjadi masuk dibukukan menjadi Alkitab. Alkitab adalah buku kehidupan, di mana di dalam Alkitab itu menjelaskan, menerangkan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kita bercermin kehidupan kita ini harusnya bercermin kepada Alkitab. Kita harus menaati mengikuti apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Ingat bahwa Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Saya kemudian membuat sebuah buku, lalu kemudian mengutip firman Tuhan dan menuliskannya dalam buku saya. Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan karena dari awal dari kejadian sampai kepada Wahyu itu merupakan rangkaian firman Tuhan. Bukan hanya hasil karya manusia, tapi itu merupakan semua itu adalah rangkaian firman Tuhan. Jadi bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada yang menghilangkan satu iota, iota itu adalah satu titik dari firman Tuhan ini, dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Kalau ada yang menambahkan atau menghilangkan, akan kena hukuman. Jadi kemarin kita belajar kanonisasi awal, lalu kemudian kita masuk di sesi yang keempat ini. Bahwa surat-surat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat ini itu merupakan konsumsi bersama. Jadi misalnya surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu pun kemudian disampaikan, jadi jemaat Efesus ini menyampaikan, mengkopi surat itu, lalu kemudian mengirimkan kepada jemaat di Galapia, di Thessalonica, di Korintus, di mana yang ada jemaat itu, yang ada hubungan dengan mereka. Begitu juga surat yang ada di Korintus. Ini dia tidak langsung anu ya, repot. Tunggu-tunggu sebentar. Saya harus keluar lagi untuk menghubungi. Sebenarnya saya coba, saya harus ulangi lagi untuk host. Jadi surat-surat itu akhirnya digilir. Mereka semua jemaat-jemaat yang ada itu bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ini akhirnya surat yang kepada jemaat di Efesus ditahu bisa dibaca oleh jemaat yang ada di Galapia, bisa dibaca oleh jemaat yang ada di Thessalonica, dan begitu seterusnya. Jadi mereka tahu apa yang diajarkan oleh Paulus. Jadi jemaat-jemaat ini tahu akhirnya apa yang diajarkan oleh Paulus. kalau waktu mereka mengkopi surat-surat itu, itu bukan kopi pakai mesin yang ada seperti sekarang, mesin kopi. Tapi mereka mencatat dengan tangan mereka, mereka catat ulang. Mereka catat ulang dan tentu dicatat dengan sangat hati-hati. Bani atau kaum Eseni yang kita belajar minggu lalu, Kaum Eseni itu adalah kaum yang mencatat kembali kitab-kitab yang ada. Mereka mencatat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kehatian di bawah pengawasan imam besar mereka. Jadi kalau ada yang salah, maka catatan itu akan langsung dimusnahkan. Jadi tidak dibiarkan untuk disimpan. Karena kalau itu terjadi, kemudian itu bisa menyebar kesalahan itu. Jadi kalau ada yang salah, mereka langsung bakar. Sehingga tidak ada jejak bukti yang salah. Jadi alkitab kita ini tidak salah. Tidak salah dalam penulisannya. Karena yang salah itu sudah dimusnahkan terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka menulis lagi pelan-pelan. Itu yang disebut proses menulis itu. Mereka menulis dengan hati-hati bukan dengan sembarangan. Mereka menulis dengan penuh kehormatan. Bahkan sebelum mereka menulis itu, mereka harus menyucikan diri. Mereka harus menyucikan diri dulu, terlebih dahulu, baru mereka menulis itu tiap-tiap hari. Lalu kemudian ada yang disebut proses collecting. Proses collecting ini proses pengumpulan bagian awal. Proses pengumpulan. Jadi Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Lalu kemudian jemaat-jemaat di Korintus menulis ulang. Lalu mengirimkan kepada jemaat di Ephesus. Jemaat di Galatia. Jemaat di Thessalonica. Lalu mereka kemudian mengumpulkan itu. Ini proses collecting. Surat-surat itu dikumpulkan. Jadi dengan terjadinya tukar-menukar surat atau tulisan peninggalan rasul-rasul yang ada. Selain Paulus misalnya Petrus menuliskan surat, Yohanes menuliskan surat. Mereka kemudian saling mengirimkan satu dengan yang lain. Sehingga terjadi proses penganonisasian secara alami. Terjadi proses pengumpulan secara alami. Misalnya saya ngajar, terus Pak Hardi ngajar, Pak siapa lagi? Ngajar, kami ini memberikan misalnya makalah atau diktat. Nah diktat-diktat kami ini dikumpulkan. Lalu kemudian dijadikan satu. Misalnya Rocky atau Obek. Obek kemudian mengumpulkan semua diktat-diktat itu. Rocky mengumpulkan diktat-diktat itu. Medina mengumpulkan diktat-diktat itu. Jadi ini kan menjadi pegangan. Ini menjadi koleksi dari Obek, dari Rocky, dari Medina. Lalu kemudian ketika mereka bertemu, mereka membandingkan koleksi-koleksi itu. Proses ini dinamakan comparing. Jadi mungkin Obek ada mengumpulkan 10 diktat. Rocky hanya mengumpulkan 8 diktat. Medina 9 diktat. Lalu kemudian dicocokkan semua diktat-diktat ini. Oh ini ternyata yang kurang, ini yang kelebihan. Oh ini begini. Lalu kemudian mereka melengkapi semuanya itu. Jadi yang sama disatukan. Yang sama, yang sama dikumpulkan. Kemudian yang sama-sama ini. Yang sama, kemudian dijadikan satu semua. Itu yang proses ini namanya proses comparing. Yang mereka mengumpulkan kitab-kitab yang ada. Lalu kemudian mereka mencocokkan hasil koleksi atau hasil simpanan surat-surat itu. Lalu mereka kemudian melengkapi apa yang masih kurang. Tentu ada pertanyaan alasan apa sehingga surat-surat itu tertentu itu dimasukkan ke dalam kanon. Penjelasannya adalah surat tersebut diterima oleh jemaat sebagai standar firman Tuhan. Ia merupakan pengajaran dari rasul-rasul tentang siapa? Tentang Kristus, tentang Yesus Kristus. Bukan pengajaran yang lain. Jadi bukan pengajaran tentang dirinya. Bukan pengajaran tentang saya. Tetapi saya menuliskan surat pengajaran tentang Yesus. Iman kita kepada Yesus. Bukan saya menuliskan tentang saya. Jadi ketika saudara berkotba, saudara jangan mengkotbakan diri saudara. Yang saudara khotbakan adalah tentang Yesus. Tentang firman Tuhan. Karena banyak sekarang orang berkotba. Dia hanya berkotba menceritakan pengalamannya. Dia diberkati, dia disembuhkan, dia dipulihkan, Mujisa terjadi, pengalaman-pengalaman hidupnya saja. Dengan mengambil ayat sebagai dasar untuk menguatkan pengalaman hidupnya. Tetapi khotba yang baik, khotba yang benar adalah khotba yang mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Bukan tentang diri si pengkotba. Jadi ini yang harus kita pahami benar-benar. Kita harus mengkotbakan tentang Yesus. Jadi surat-surat yang dituliskan oleh para rasul itu, mereka berbicara tentang Yesus. Ada surat-surat yang lain yang tidak berbicara tentang Yesus, tetapi berbicara tentang keadaan pada waktu itu. Sejarah pada waktu itu. Dalam pembahasan tentang proses pengkanonisasian ini, ada pertanyaan yang sering muncul, siapa yang memutuskan kitab atau tulisan itu boleh masuk? Dan apa alasan untuk memasukkan sebuah tulisan ke dalam kanon? Jawabannya, tidak ada orang tertentu atau konferensi tertentu yang diadakan untuk menentukan syarat penerimaan sebuah surat atau tulisan ke dalam kanon perjanjian. Baru yang ada itu terjadi proses yang alami yang tadi saya ceritakan. Jadi Jemaat di Ephesus mengkoleksi surat-surat Paulus, Jemaat di Galatia mengkoleksi surat-surat Paulus, atau surat-surat Rasul-Rasul yang lain, Petrus, Yohanes, atau Jakobus, yang lain mengkoleksi. Lalu kemudian mereka mengkomperkan, membandingkan hasil koleksi mereka. Lalu kemudian mereka mengumpulkan hasil yang masih belum ada, dan itu kemudian berlaku di Jemaat-Jemaat itu, berlaku secara alami. Tulisan-tulisan itu kemudian yang dibacakan, yang diajarkan kepada Jemaat. Sehingga terjadi pengakuan secara resmi, secara de facto bahwa tulisan-tulisan itu adalah firman Tuhan yang diilamkan kepada para rasul-rasul. Jadi secara universal, secara umum, Jemaat-Jemaat ini mengakui dan menerima ke-27 kitab perjanjian baru sebagai kitab-kitab yang diilamkan oleh Allah sendiri. Ini proses pengkanonisasian. Lalu kemudian pada abad ke-16, kaum Roma Katolik dan Kristen Protestan setelah terjadi perpisahan, perpecahan. Mereka mengadakan pembicaraan. Dan kemudian menegukan kembali keterikatan mereka kepada kanon perjanjian baru ini. Ke-27 kitab atau ke-27 surat-surat itu. Dan gereja Roma Katolik belum lama ini menekankan lagi keterikatannya kepada alkitab perjanjian baru. Kaum protestan yang konservatif juga meneruskan memakai kanon yang diterima melalui tradisi. Jadi tradisi itu turun-menurun. Kalau Neremo yang sebelumnya gereja awal memakai 27 kitab perjanjian baru, turun-temurun tetap 27 sampai hari ini. Itu yang namanya tradisi turun-temurun. Jadi semua mengakui bahwa dokumen-dokumen yang dimasukkan ke dalam kanon berarti itu adalah firman Tuhan. Dan gereja Kristen mengakui kewibawaan daripada dokumen-dokumen itu. Kewibawa saja itu adalah firman Tuhan. Sangat berwibawa. Sebelum adanya proses kanonisasi, kehadiran para rasul atau murid-murid Yesus, apa yang diajarkan itu dianggap menjadi pesan yang sangat penting. Ini akhirnya menimbulkan tradisi lisan. Misalnya Petrus mengajar, Paulus mengajar, Yohanes mengajar, Jakobus mengajar. Lalu kemudian ajaran itu diingat, lalu kemudian diceritakan lagi kepada orang lain. Perjanjian lama kan seperti itu prosesnya. Kenapa sampai kisah, misalnya dalam perjanjian lama, kisah penciptaan itu bisa direkam begitu kuat. Sampai misalnya generasi keberapa begitu. Sampai generasi Nu, sampai generasi Abraham. Kenapa? Karena Adam itu masih hidup sampai generasi sebelum Nu. Jadi Adam menerima kisah penciptaan itu dari Tuhan. Lalu kemudian Adam mengajarkan kepada Kain, Habel, dan Seth. Kain mengajarkan kepada generasinya, Seth mengajarkan kepada generasinya turun-temurun. Tetapi Adam tetap ada. Adam tetap bertemu dengan generasi cucunya anak dari Seth. Lalu kemudian dia ada juga di cucunya Seth. Dan seterusnya sampai kepada sebelum Nu. Jadi Adam itu ada di tiap-tiap generasi itu. Dan kemudian dia juga mengajarkan apa yang telah dia terima dari Tuhan. Nah ini tradisi lisan. Akhirnya kemudian dari cerita-cerita itu, Musa kemudian menuliskan kembali. Agar supaya menjadi sebuah hal yang fakta yang tidak kemudian bisa. Kalau orang Indonesia misalnya, orang Indonesia itu kalau dititipkan 10 kata, itu bisa berkembang menjadi 100 kata. Betul kan? Karena orang Indonesia itu suka gosip. Jadi itu harus ada ulang-ulang. Nah misalnya begini. Pernahkah kita memainkan game sambung kata? Atau titip kata? Pernah tidak? Jadi orang-orang itu berbaris. Orang paling belakang dikasih baca misalnya ayat. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, memang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian dia menghafalkan sebentar, dia kemudian membisikkan kepada orang yang ada di depannya, orang yang di depannya membisikkan kepada orang yang di depannya, sampai kepada orang yang terakhir. Apa yang diterima oleh orang pertama dengan orang yang terakhir bisa berbeda tidak? Bisa beda tidak? Bisa. 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 Bisa berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena tidak ada yang mengawasi proses ini, yang kemudian meluruskan. Saya bicara tentang Adam sekarang. Adam menerima berita, kesaksian, cerita tentang penciptaan. Lalu Adam meneruskan kepada anaknya. Adam tetap ada di samping anaknya. Ketika anaknya ini meneruskan kepada anaknya, Adam tetap ada di samping cucunya. Ketika cucu Adam meneruskan kepada anaknya, Adam tetap ada di samping cicitnya. Tetapi orang-orang yang ada di belakang-belakang ini tetap ada juga. Karena pada waktu itu mereka hidup sangat lama. Metosala itu adalah manusia yang paling tua umurnya. 969 tahun. Adam 900 tahun. 920 saya lupa. 900 seperti itu. Jadi Adam tetap mendampingi cucu-cicit, sampai buyut-buyut-buyutnya. Dan kemudian mengajarkan apa yang dia terima. Jadi tradisi itu tetap terpelihara. Terpelihara sampai kemudian akhirnya Musa menuliskan. Dan ingat orang dulu-dulu itu tidak seperti sekarang. Mereka ketika mendengar, mereka bisa fokus. Mereka bisa menerima. Tapi kalau kita hari-hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta dalam kotbah, walaupun saya juga mengajar seperti ini. Saya bisa pastikan bahwa ada yang menerima 30% saja. Ada yang menerima 50%, 60%, 70%. Kenapa? Karena kita terdistract perhatian kita. Dengan apa misalnya? Dengan handphone. Jadi sambil belajar begini, sambil main handphone. Akhirnya kita tidak fokus. Pada waktu masa-masa itu, sebelum itu kan tidak ada yang membuat kita tidak fokus. Orang-orang dulu-dulu tidak ada handphone, tidak ada koran, tidak ada televisi, tidak ada hal-hal yang lain. Jadi salah satu hiburan mereka adalah cerita. Nah ketika dia ceritakan itu kan, cerita itu bisa berulang-ulang tiap hari. Sama seperti opa saya yang sudah meninggal di usia 92 tahun. Jadi tiap kali ketemu saya, apa yang dia ceritakan adalah cerita tentang kisahnya di waktu muda. Tentang kisah kesuksesannya. Dan kisah itu saya sudah dengar berulang-ulang kali. Dan ketika saya disuruhi menceritakan kembali, saya bisa menceritakannya. Paham maksud saya? Bagaimana proses ini terjadi? Jadi para rasul itu mengajarkan dengan proses mengajar lisan. Mereka adalah pemberita-pemberita lisan, atau pemberita-pemberita yang masih hidup. Tetapi kemudian pada abad pertengahan, kan rasul-rasul itu tidak panjang umurnya. Mereka yang paling lama hidup itu Yohanes. Usianya sekitar 90-an tahun. Jadi dia masih hidup sampai tahun 90-an. Masehi. Jadi apa yang diajarkan ini lewat tulisan, kemudian menjadi tulisan-tulisan mereka. Ditulis kembali. Dan kemudian menjadi monumen-monumen lain yang menguatkan amanat mereka. Petrus mengajarkan, kemudian apa yang diajarkan oleh Petrus ditulis kembali oleh Markus. Jadilah kitab Markus. Sampai hari ini kita membaca kitab Markus yang sama yang ditulis oleh Markus yang asli. Tidak berubah. Jadi kita menerima pesan yang sama dari awal gereja, dari sekitar tahun 50 Masehi. Tapi pada waktu itu juga kemudian muncullah ajaran bidat-bidat yang menekankan kepada teori teologis atau pemilhaman yang baru yang mengharuskan adanya pendekanan baru kepada kewibawaan ajaran yang ortodoks. Apa itu ortodoks? Ortodoks itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus, pemberitaan yang lurus. Jadi firman Tuhan itu ortodoks. Firman Tuhan Alkitab itu ortodoks, lurus pemberitaannya. Tetapi kemudian ada orang-orang yang datang yang ingin menyimpangkan pemberitaan ini. Dan suatu rumusan yang lebih ketat terhadap kitab-kitab yang berwibawa. Jadi mereka ingin mendekankan pengajaran-pengajaran baru yang akhirnya bertentangan dengan ortodoks dan kemudian merendahkan kewibawaan kitab-kitab tadi. Surat-surat, bisa surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Bahkan sampai hari ini pun banyak yang menyerang bahwa perjanjian baru itu bukan kitab suci. Perjanjian baru itu tulisan-tulisan Paulus saja. Siapa bilang? Karena sejak dari awal itu sudah diakui bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu adalah firman Tuhan. Dan itu sudah diterima oleh semua cemat-cemat yang ada. Demikian keempat Injil dan kumpulan surat-surat Paulus ini telah dipakai di kalangan luas pada waktu itu. Mereka sudah menerima. Dan kemudian surat keempat Injil, Martius, Marcus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus ini yang sudah dipakai di seluruh jemaat yang ada, itu diumumkan bahwa ini bersifat Alkitabia. Bersama dengan beberapa tulisan lainnya. Tulisan Petrus, tulisan Yohanes, tulisan Jakobus, tulisan surat Ibrani. Surat Ibrani itu ada yang meyakini bahwa itu ditulis oleh Paulus. Tapi belum tahu sampai hari ini. Jadi tulisan-tulisan ini dianggap bersifat Alkitabia. Siapa yang menganggap itu? Siapa yang menyatakan bahwa itu jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu? Bukan di sebuah lembaga, tapi jemaat atau seseorang. Oh ini Alkitabia. Tapi semua itu dipakai oleh, tadi saya katakan, jemaat Ephesus memakai itu, jemaat di Galatia memakai itu, jemaat di Korintus memakai surat-surat itu. Jadi mereka memakai itu semua. Pembicaraan mengenai ajaran bersifat ilmu maupun perkembangan, kemudian proses pengakuan sampai kanon itu terjadi, itu sekitar pada abad keempat sampai yang kelima. Jadi ada tiga patokan yang dipakai, baik dari abad ke-2 atau ke-4, supaya meneguhkan bahwa dokumen-dokumen tadi atau surat-surat tadi ditulis, itu merupakan surat-surat yang ditulis, yang merupakan Alkitabia yang ditulis berdasarkan firman Tuhan, dari Tuhan sendiri. Laporan yang benar dari suara dan amanat kesaksian para rasul. Mereka ada saksi-saksi hidup dari Tuhan Yesus. Mereka kemudian menuliskan surat-surat itu. Paulus juga saksi hidup dari Tuhan Yesus. Jadi mereka menuliskan apa yang mereka telah terima, mereka telah pelajari, itu diakui. Jadi ada tiga hal tadi. Yang pertama, bahwa kanon itu mengaitkan dengan para rasul. Jadi tulisan-tulisan itu dikaitkan dengan para rasul. Ini tidak berlaku bagi semuanya. Misalnya, Markus dan Lukas diterima sebagai hasil karya orang-orang yang terat hubungannya dengan para rasul. Tapi tetap diakui bahwa Markus itu menuliskan dari pengajaran Petrus. Lukas juga menuliskan dari pengajaran yang lain. Misalnya Petrus, Paulus. Karena Lukas ini mewawancarai semua. Ada beberapa rasul dan juga termasuk Maria diwawancarai. Lalu yang kedua. Jadi yang pertama itu, bahwa surat-surat atau kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru itu ada hubungannya dengan para rasul. Yang kedua, pemakaian oleh gereja-gereja. Jadi surat-surat ini tadi, yang pertama ini, itu kemudian dipakai oleh gereja-gereja. Jadi pembuktian kedua, bahwa perjanjian kitab-kitab dalam perjanjian baru itu telah dipakai oleh gereja-gereja. Jadi ini merupakan pengakuan oleh gereja, pembimbing atau sebagian besar gereja. Karena patokan ini banyak kitab apokrifa, itu kitab-kitab yang di luar, yang ditolak. Karena ada yang tidak berbahaya, tetapi ada yang berbahaya. Ada yang hanya berdasarkan tradisi cerita-cerita tentang itu, tetapi bukan berasal dari apa yang ditulis oleh para rasul. Kitab-kitab apokrifa ini lebih banyak mungkin hanya fiksi saja. Tapi sebagian besar banyak yang ditolak oleh gereja. Yang ketiga, bahwa kitab-kitab dalam perjanjian baru itu, itu adanya kesesuaian dengan ukuran-ukuran ajaran yang sehat. Jadi atas dasar ini, Injil keempat mula-mula memang dirabukan, tetapi kemudian diterima. Atau sebaliknya misalnya ada Gospel of Peter, Injil Petrus, dilarang oleh Serafion dari Antarkia karena kecenderungannya kepada doketisme. Ini akan saya jelaskan. Injil Petrus ini siapa yang menulis? Apakah Petrus menulis sendiri? Tidak. Petrus hanya menulis surat-surat. Tapi Gospel Petrus ini ditulis sesudah masa rasul-rasul. Jauh. Dokestisme ini bahwa Yesus itu hanya bayang-bayang semua saja. Bayang-bayang maya. Jadi itu perkembangan sejarah daripada proses kanonisasi. Kitab Perjanjian Baru. Jadi kanon itu merupakan kumpulan kitab-kitab yang dikaitkan dengan rasul-rasul atau dengan murid-murid mereka. Jadi Yesus mempunyai 12 murid, 12 murid ini mempunyai murid-murid lagi. Mereka ini kemudian yang menuliskan itu semua. Karena kitab-kitab itu mampu memberitakan dan merumuskan ajaran para rasul. Sehingga ini dipandang cocok bagi pengajaran umum dalam kebaktian kepada Allah. Jika ini dimengerti dengan pertumbuhannya yang bertahap dan keanekaan daripada sifat kanon itu, bahwa dapat diketahui mengapa dahulu dan sekarang ada persoalan-persoalan, ada keraguan terhadap karya-karya tertentu yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi memang ada keraguan-keraguan dulu-dulu dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Kemudian akhirnya keraguan-keraguan itu terus dikemukakan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa alkitab kita itu terdiri daripada 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dan prosesnya itu bukan tiba-tiba dijatuhkan dari langit, bukan kemudian tiba-tiba dituliskan oleh seseorang lalu kemudian menjadi sebuah kitab. Tetapi itu mengalami proses yang panjang, kurang lebih 1.500 tahun. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Mereka ini kemudian diilhamkan oleh roh kudus. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama, kemudian apa yang ditulis dalam perjanjian baru, ini merupakan suatu rangkaian benang merah. Karena apa yang ada di dalam perjanjian lama, itu juga merupakan kesinambungan kepada perjanjian baru. Perjanjian baru berdasarkan apa yang ada dalam perjanjian lama. Dan semuanya ini dari kejadian sampai kepada wahyu, ini mengisahkan tentang Yesus Kristus itu. Siapa bilang dalam perjanjian lama dalam kitab perjadian, tidak ada pemberitaan tentang Yesus. Ada pemberitaan tentang Yesus. Bahkan pasal yang ketiga, pasal yang pertama saja, itu sudah berbicara tentang firman Allah. Siapakah firman Allah itu? Firman Allah itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Kejadian pasal tiga itu sudah berbicara bahwa keturunan daripada Hawa, itu akan menginjak kepala si ular, akan meremukan kepala si ular. Siapa itu? Yesus. Jadi ini semuanya berbicara tentang Yesus. Yesus dari awal sampai kepada yang akhir. Dialah Alpha, dialah Omega. Karena akhirnya umat Kristen protestan menerima 66 kitab tadi. Karena ada ketiga patokan yang memadai, mereka juga menerima perjanjian baru. Berdasarkan tiga patokan itu. Dan tidak ada alasan untuk menolak keputusan-keputusan dari angkatan-angkatan terdahulu. Lalu kemudian perjanjian baru itu merupakan sebagai laporan lengkap tentang Kristus dan mempunyai kewibawaan ilahi yang diumumkan dari sejak zaman kuno oleh orang-orang terpilih. Siapa itu? Para rasul-rasul itu. Murid-murid rasul-rasul. Kemudian akhirnya diteruskan sampai pada hari ini. Kita lihat proses pengkanonisasian. Jadi ada orang-orang yang kemudian mengkanonisasi Alkitab itu dengan sendirinya. Ada yang namanya pertama Marsion. Jadi kita kenal dengan kanon Marsion atau daftar Marsion. Dalam buku perjanjian baru yang tertua disusun di Roma pada tahun 1140 Masehi oleh seorang bidat yang bernama Marsion. Jadi daftar buku perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru, apa saja yang masuk di situ. Marsion menganggap bahwa perjanjian lama itu harus ditolak. juga kitab-kitab perjanjian baru yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Yudaisme. Karena menurutnya ala perjanjian lama mempunyai status yang lebih rendah dari ala yang dinyatakan dalam diri Kristus. Karena itu dalam kanon Marsion itu hanya terdiri dari dua bagian. dia hanya menerima kitab Injil Lukas dan 8 surat Paulus. Kenapa? Karena Injil Lukas ini ditujukan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang Yunani di luar, atau orang-orang bukan Yahudi. Sehingga tidak dipengaruhi oleh unsur Yudaisme. Matius itu merupakan surat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Markus juga. Markus ini ditujukan kepada orang-orang Romawi. Sebenarnya para prajurit-prajurit Romawi. Sehingga memang penulisannya itu sangat simpel, lugas. Yohanes apalagi. Tapi Marsion menganggap bahwa Lukas lebih bersih, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur Yudaisme. Lalu kemudian 8 surat Paulus. Ada 3 surat Paulus yang tidak dimasukkan. 8 surat itu, 1 Korintus, 2 Korintus, Ephesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Thessalonica, Filemon. Tapi yang lain-lain Roma, Galatia, itu tidak masuk di situ. Oke. Itu kanon yang dibuat oleh Marsion. Siapa Marsion ini? Marsion ini seorang teologi, tapi dia adalah seorang bidat. Lalu kemudian ada lagi daftar muratori atau kanon muratori. disusun tahun 170 Masehi. Nah, ke dalam kanon muratori ini, dia memasukkan semua kitab perjanjian baru kecuali kitab Ibrani, Yakobus, dan 3 Yohanes. Jadi tahun 363 dalam konsili di Lauditia, menjelaskan bahwa hanya perjanjian lama bersama dengan Apokripa dan 27 kitab perjanjian baru yang dibaca di gereja-gereja. Jadi dalam konsili Lauditia ini menerima ini, perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Konsili Hippo dan konsili Kartage juga meneguhkan 27 kitab yang sama. Jadi di kitab perjanjian baru. Konsili ini mengikuti prinsip-prinsip ini. Untuk menentukan apakah suatu kitab perjanjian baru betul-betul diilhamkan oleh roh kudus. Jadi ada tiga kriteriannya. Satu, apakah penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul. Coba perhatikan, kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru. Itu ditulis oleh siapa? Matius, murid Yesus. Markus, orang yang sangat dekat dengan Petrus dan Paulus. Dengan Barnabas. Lukas, ya ada hubungannya dengan Petrus, Paulus. Siapa? Yohanes, murid Yesus. Kisah para rasul. Siapa yang ditulis? Lukas, Roma, dan seterusnya. Siapa yang ditulis? 13 kitab ditulis oleh Paulus. Kitab Yaakobus ditulis oleh Rasul Yaakobus. Siapa lagi? Ibrani di kemungkinan besar ditulis oleh Paulus. Apa lagi? 1-2 Petrus. Siapa yang ditulis? Markus. Yohanes. 1-2-3 Yohanes. Siapa yang ditulis? Yohanes. Yudas. Siapa Yudas? Yudas ini saudara Yesus. Siapa lagi? Wahyu. Siapa yang ditulis Wahyu? Yohanes yang ditulis Wahyu. Jadi 27 kitab yang ada itu ditulis oleh para rasul atau orang yang dekat dengan rasul. dengan rasul-rasul. Lalu yang kedua. Apakah kitab itu diterima secara umum dalam tubuh Kristus? Iya. Itu berlaku. Yang ketiga. Apakah kitab itu mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan roh kudus? Iya. Jadi ada tiga hal. Jadi penting sekali untuk ingat bahwa gereja tidak menentukan kanon. Tidak ada konsili gereja mula-mula yang menentukan kanon. Allah dan hanyalah Allah yang menentukan kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab. Jadi Allah sendiri yang meyakinkan para pengikutnya kitab-kitab mana yang telah diputuskan olehnya. Dan itu berlaku untuk jembat-jembat yang ada. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam proses pengumpulan dalam Alkitab tidaklah sempurna. Tetapi Allah dalam kedaulatannya tanpa memandang kebodohan dan keras kepala kita. Dia telah membimbing gereja mula-mula untuk mengenali kitab-kitab yang diilhamkannya. Misalnya muratori, fragment muratori. Ini merupakan contoh paling awal yang pernah ditemukan seputar daftar. Kanon muratori yang terdefinisikan sebagian besar kitab perjanjian baru. Fragment ini terlestari dalam rupa suatu terjemahan latin yang buruk. Dengan kondisi yang telah rusak dan karena tidak lengkap. Tetapi ini merupakan bahwa ternyata muratori juga mengakui kitab lukas tadi. Mengakui perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tetapi tidak mengakui tiga kitab dalam perjanjian baru. Tetapi secara umum dia mengakui tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dalam terjemahan muratori tadi itu, dalam terjemahan Bedsgram, kitab Injil ketiga adalah menurut lukas. Yang keempat adalah dari Yohanes, kisah dari semua rasul. Jadi ini dia punya terjemahannya, muratori tadi. Ada pun surat-surat Paulus, pertama kepada jemaat di Korintus, kedua kepada jemaat di Ephesus, ketiga kepada jemaat di Filipi, tempat, dan seterusnya. Ada kemudian memasukkan atas nama Paulus untuk mendukung ajaran sesat. Itu juga ada. Ada juga kita menerima kitab Apokalipsis Yohanes dan Petrus. Tapi kemudian beberapa dari kita dari gereja-gereja tidak bersedia. Kalau ini Apokalipsis Yohanes dan Petrus dibacakan di gereja. Tetapi Hermas menulis gembala baru-baru ini, karena itu seharusnya memang untuk dibaca. Tetapi tidak dapat dibacakan di depan umum. Ini proses-proses semua. Jadi hal ini membuktikan bahwa mungkin pada tahun 200 telah ada sekumpulan tulisan Kristen yang agak mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai kit 27 kitab Perjanjian Baru. Yang mana mencakup keempat Injil dan menentang keberatan-keberatannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo. Apa yang ingin ditanyakan tentang kitab Ibni? Siapa yang tulis ya? Ya, dan tulisan pertama Rasul Paulus itu kepada jemaat di mana ya? Yang pertama kali tulisan daripada Rasul Paulus. Ya, terima kasih Pak. Tulisan dari Rasul Paulus. Ya. Oke. Memang tidak dapat dipastikan bahwa kepada surat yang pertama itu kemana. Tetapi kemungkinan ada yang berkata kepada Efesus. yang harus. Karena Paulus itu menempatkan Timotius di sana. Nah, tetapi dalam proses kanonisasi kita lihat bahwa disitu surat-surat yang pertama yang ditaruh itu kepada jemaat di Roma. Dan ada memang beberapa surat-surat itu yang ditulis oleh Paulus itu ketika dia ada di dalam penjara. Ya, seperti itu. Yang kitab Ibrani siapa yang tulis ya, Pak? Diduga itu ditulis oleh Paulus. Karena ciri-ciri khas daripada tulisan Paulus ditemukan dalam penulisan atau kitab Ibrani itu. Itu baru. Tapi sampai hari ini kita belum menemukan kepastiannya siapa yang menuliskan itu. Begitu, Ibrani. Oke Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Silahkan bertanya. Ayo, silahkan ditanya. Tidak ada yang belum mengerti. Pak, saya tanya. Apakah ini kita begitu ditulis oleh seorang rasul atau seorang yang diberikan dengan rasul? Yang mana? Apakah kitab itu yang tulis itu seorang rasul atau yang lebih dekat dengan rasul? Oke. Kitab Perjanjian Ibrani itu tadi ada tiga. Ada tiga ukurannya. Yang pertama, itu ditulis oleh rasul-rasul atau orang-orang yang dekat dengan rasul atau murid-murid dari rasul-rasul. Yang kedua itu, itu diterima oleh jemaat. Jadi tidak ada keraguan untuk menerima itu. Dan ketiga itu, itu berisi pengajaran moral yang tinggi atau berisi tentang pengajaran tentang Yesus, Madro Kudus. Dan, oh iya, Ibu Fede, saya baru ingat bahwa surat Paulus yang pertama itu, selain ke, itu kemungkinan besar juga ditujukan kepada jemaat di Korintus. Iya, iya. Berarti yang pertama kepada jemaat di Korintus, ya? Ya, kemungkinan besar, iya. Apakah Ephesus atau Korintus, tapi mungkin-mungkin ke jemaat di Korintus. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silahkan. Kalau masih ada, jangan sukan-sukan bertanya. Karena ketika ada di ladang misi, nanti Bapak Ibu akan ditanya juga. Nah, padahal kita sudah pelajari bersama. Siapa yang menulis kitab 1 Petrus, 2 Petrus? Marcus, Markus. Markus, yang dekat sama Petrus. Oke. Yohanes menulis kitab surat-surat Yohanes itu kira-kira di usia berapa? 90-an lebih ya kalau nggak salah Pak. Oke. Dari kitab Injil, yang mana yang pertama ditulis? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana yang pertama ditulis? Ya, kitab Markus yang pertama ditulis. Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Lukas. Lukas. Ya, jadi saya kira kita harus pahami ini semua supaya kita bisa memberi jawaban yang baik kepada mereka yang bertanya tentang iman kita. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita berpindah ke sejarah gereja. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Matikan suaranya, Bu, supaya tidak feedback. kalau punya gadget yang satunya tolong dibatikan suaranya. Ya, silakan. Gini, Pak. Saya mau tanya yang di... Gimana ya? Di Lukas. Lukas ya, kalau tidak salah. Lukas yang... Matius. Matius. Matius yang tentang doa dan puasa ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid naik ke gunung. Matius 17 ayat 21 kalau tidak salah ayat ini ya, Pak. Ini apakah memang ini memang tulisan perkataan ini memang ada pada asli daripada tulisan daripada Matius itu ataupun itu hanya sekedar tambahan? sebab saya pernah mendengar sepertinya yang Matius 17 ayat 21 itu kan karena sebab dikasih kurungan ya, kalau tidak salah dalam penulisan itu. Ini apakah hanya sekedar catatan kecil yang dimasukkan atau memang ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus yang memang merupakan nasa asli? Oke. Terima kasih, Pak. Ceris ini tidak dapat diusir kecuali dengan... Nah oke, begini. Jadi, karena kita ini mengadut, kita ini kan alkitab bahasa Indonesia kita ini diterjemahkan dari alkitab berbahasa Inggris. Nah, kita berbahasa Inggris ini itu mendapatkan sebuah penerjemahan daripada... Nah, jadi begini. Setiap terjemahan itu ada perbedaan biasanya. Setiap sumber, jadi kita Indonesia ini bersumber di King James Version. Ada yang bersumber langsung kepada yang lain. Nah, jadi kemungkinan besar. Apa yang ada di dalam tanda kurung itu? Coba kita bandingkan dengan Markus, kita bandingkan dengan Lukas. Markus pasal 9, Lukas pasal 9. Di situ hanya Matius yang menandakan ada dalam tanda kurung. Kemungkinan itu ditambahkan untuk membuat sebuah penjelasan di situ. Penjelasan. Penjelasan bahwa apa yang dikerjakan, apa yang ada ini, itu ada unsur tambahan. Ada unsur-unsur tambahannya tentang yang dikurung itu. Maksudnya saya begini. Tulisan-tulisan ini itu ditulis dalam bentuk tablet awalnya. Tablet. Tablet apa itu? Itu kayak batu tulis dari tembikar. Atau dari kulit binatang. Atau dari tumbuhan. Saya lupa apa namanya. Itu yang kemudian dibuat seperti kertas begitu. Dan ini kan disimpan lama. Yang batu tulis itu, yang tablet itu. Itu biasanya ada pecahan. Ada pecahan. Nah, jadi para penerjemah itu kemudian mengira-gira, oh ini pecahan ini kira-kira menuliskan tentang ini. Jadi setelah sekian bukti yang dikumpulkan, tak dari tablet, dari perkamen, itu dibuatnya dikumpulkan oleh mereka, para ahli ini. Kemudian mencocokkan semua. Lalu kemudian melihat, oh ini kemungkinan ini. Makanya itu ada tanda kurung di situ. Misalnya ada Markus. Markus pasal 16. Ada terjemahan yang lain yang mencantumkan itu hanya sampai coba kita lihat Markus 16. Misalnya, saya kasih contoh di situ. atau Markus 16. Ada yang lain hanya mencantumkan sampai ayat yang ke-8 saja. Tetapi ada yang mencantumkan dalam terjemahan bahasa Indonesia kita, kita dicantumkan sampai ayat yang ke-20. Tetapi dalam terjemahan yang lain itu, saya lihat cuma dalam terjemahan. Kenapa demikian? Karena tadi proses itu. atau yang biasanya kita temukan begini, di Matius misalnya atau di mana. Kita menemukan dalam terjemahan baru TB, itu ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita berurut. Tetapi kemudian di terjemahan yang lain, dalam terjemahan masa kini atau terjemahan yang lain, itu ada yang ayat 1, terus ayat 2 dikosongkan. Lalu kemudian ayat 3. Siapa yang ini? Karena itu berdasarkan terjemahan-terjemahan itu mereka membuat seperti itu. Masing-masing punya interpretasi terhadap bahasa-bahasa yang diterjemahkan. Ya kira-kira begitu, Bu Fedy. Oke, Pak. Makasih. Sebab dalam, saya tengok dalam Matius 17 ayat 21 ini, Pak. Kalau dalam terjemahan yang lama itu tidak ada berbentuk kurungan, ya? Ya. Ya. Ini kan kita memakai terjemahan baru sekarang. Ya. Terjemahan baru. Jadi kita punya terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan masa kini. Ada lagi terjemahan firman Allah yang hidup. Ada banyak-banyak terjemahan. Jadi masing-masing ini melihat dari sumber yang berbeda-beda. Tetapi memang itu adalah firman Tuhan, ya? Ya, tetapi itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita harus akui, kita harus beriman, percaya, bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Berarti kalau dia berisi, kalau itu kita percaya adalah firman Tuhan, Pak. Berarti itu tidak bisa diringankan. Sebab ada yang sebagian meringankan hal itu, kan? Sebab mereka bilang itu hanya di dalam berbentuk kurungan. Jadi ini bukan betul-betul yang merupakan ajaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Itu hanya sebagai tambahan sahaja. Saya mengerti bahwa bicara tentang doa dan puasa, kan? Tetapi lihat di situ konteksnya. Jenis ini hanya bisa kembalian konteksnya di situ. Jenis ini apa tadi di Matthew 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa yang tidak dapat diusir ini? Jenis apa ini? Apakah jenis setannya? Atau jenis ketidakpercayaannya? Ketidakpercayaan kali ya? Atau kesetan? Ayat 20 yang berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar bintu sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya tidak melarang orang berdoa dan berpuasa, seperti yang saya nampakkan minggu lalu. Tetapi jangan itu kemudian dijadikan sebuah hukum taurat kembali. Begitu maksud saya. Bukan saya melarang orang berdoa dan berpuasa, tidak seperti itu. Jadi pengertiannya adalah, jangan sampai itu kemudian menjadi sebuah hukum taurat tanpa pemahaman yang benar. Jadi misalnya kamu harus melayani, sebelum kamu melayani kamu harus berdoa dan berpuasa. Terus ada yang bertanya, kenapa kami harus berdoa dan berpuasa? Karena memang sudah harus seperti itu. Karena dari dulu diajarkan seperti itu. Nah, itu kemudian orang melakukannya dengan terpaksa. Nah, kemudian karena dia dengan terpaksa, itu menjadi suatu beban bagi dirinya. Tapi misalnya kita kasih pengertian. Oke, karena kamu memelayani, kamu harus lebih memfokuskan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih fokus? Kita berdoa dan berpuasa. Itu bisa. Kenapa harus berpuasa? Kita menyalipkan keinginan daging kita. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hanya setiap kali saya memelayani, saya berdoa dan berpuasa? Bagaimana ketika saya tidak melayani, apakah saya tidak berdoa dan berpuasa? Iya kan? Iya. Seperti itu. Masalahnya bukan sekedar itu. Sebab kami ada juga beberapa perbincangan. Ada pernah saya dengar juga yang mendosen, yang menerangkan tentang hal ini. Mereka katakan sebab ini hanya sekedar tambahan, sebab di dalam berbentuk kurungan. Jadi ini tidak terlalu betul-betul, maksudnya itu perkataan daripada Tuhan Yesus yang penting betul untuk diambil perhatian. Begitu ya maksudnya kali. Kita bisa komperkan, kita bisa bandingkan. Misalnya dengan Markus. Markus kan juga menuliskan tentang kisah ini. Markus 9 ayat 29 misalnya. Kadis itu dibilang apa jawabnya kepada mereka. Ini tidak ada tanda kurung juga. Begitu. Markus 9 ayat 29. Terus apa lagi? Lukas juga. Lukas juga menuliskan hal itu. Lukas tidak menuliskan tentang itu. Tentang doa dan berpuasa. Tanda kurung atau ada yang dihilangkan misalnya. Itu sebenarnya bukan dihilangkan, tetapi dalam bentuk penerjemahan. Saya lupa di mana itu biasanya ada yang. Jadi ada tiba-tiba kita baca ayat 1, dalam misalnya terjemahan baru ayat 1-2 secara berurut. Lalu dalam terjemahan yang lain, mungkin kita baca kenapa ayat 1 tiba-tiba ayat 2-nya cuma di garis kosong. Tapi kalau kita perhatikan ternyata ayat 2-nya ini bisa berpindah ke ayat 1 atau ayat yang ketiga dalam bentuk penerjemahan. Dan sebenarnya yang aslinya itu tidak ada penomoran-penomoran seperti ini. Dan yang aslinya itu tidak ada misalnya di situ Yesus ada perikobnya, judul perikobnya. Tidak ada. Siapa yang membuat ini? Ya LAI yang membuat ini. Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kita tidak usah ragu apakah itu dalam tanda kurung atau tidak. Atau misalnya ada yang hilang, tidak usah ragu. Karena itu hanya dalam bentuk penerjemahan saja. Tetapi secara esensinya. Kenapa ada terjemahan lama? Karena terjemahan lama kemudian masuk ke terjemahan baru. Kenapa ada terjemahan baru? Padahal kan sebenarnya kita seharusnya berpegang saja pada penerjemahan lama. Ternyata perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Coba anak-anak nyaman sekarang kalau ditanya misalnya tentang miscaya kamu lakukan itu. Apa sih pengertian daripada miscaya? Mereka pasti akan bertanya. Atau ada pergeseran. Dulu kita nyanyi. Ala kita heran dan besar. Ala yang heranlah. Heran. Dulu kita heran itu mengagumkan. Tetapi kemudian kata heran ini sekarang ini masuk. Heran itu membuat pengertiannya membuat kebingungan. Orang itu akan menjadi bingung dengan menurut pengertian kata heran. Kebingungan. Jadi ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. 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 Sebab begini Pak. Sebab yang seperti Bapak katakan tadi. Yang se-Markus 16 ini kan Pak. Ada yang sampai Bapak katakan ada yang hanya sampai 8 saja ya. Ya. Yang 9 itu ada yang apa yang tidak ada ya. Ya. Ini pernah juga saya mendengar demikian. So ketika kita bertanya tentang ayat yang ke 17, 18, mulai dari 15, 16. Mereka juga mengatakan begitu. Mereka katakan ini sebenarnya tidak ada. Awalnya itu tidak ada di dalam naskah yang asli. Yang ini hanya sekedar, hanya seperti tambahan. So ini kita tidak bisa terlalu menekankan. Kita tidak tahu persis apakah ini. Jadi saya katakan kalau begitu kenapa harus dimasukkan di dalam firman Tuhan kalau kita tidak mengakui dia. Kalau kita tidak mengatakan oh itu penting kenapa sudah dikanonisasikan kan. Ya. Itu Pak. Jadi dalam sejarah penulisan memang Markus itu hanya berhenti sampai di ayat yang ke 8. Kenapa? Ya karena mungkin banyak alasan. Alasan itu apakah mungkin karena Petrus sudah ditangkap, atau Petrus sudah dibunuh, atau Petrus tidak mengizinkan untuk Markus menuliskannya. Tetapi kemudian orang-orang percaya pada waktu itu, mungkin termasuk juga orang-orang yang dekat dengan Petrus, yang kemudian menambahkan itu. Misalnya Musa menuliskan. Musa menuliskan bahkan sampai kita akui kitab ulangan. Tapi apakah benar Musa menuliskan, masakan Musa yang sudah mati bisa menuliskan kisah setelah kematiannya. Tetapi karena orang Ibrani itu menganut tradisi menghormati orang yang lebih tua, jadi sebagai penghormatan maka ditulislah di situ bahwa kitab Taurat ini, kejadian keluaran imamat dilangan-ulangan ini, atau kitab Pentateuch ini ditulis oleh Musa. Seperti itu. Masmur. Padahal Masmur itu dikenal dengan ditulis oleh Daud. Tetapi apakah Masmur itu semuanya ditulis oleh Daud? Tidak. Tetapi sebagai bentuk penghormatan maka disebutnya itu ditulis oleh Daud. Kitab Samuel. Banyak. Banyak di dalam kitab itu hanya sebagai penghormatan siapa yang menuliskan. Begitu juga. Tapi apakah hal-hal seperti ini kemudian mengurangi kewibawaan Alkitab kita? Tidak. Karena kita percaya bahwa semuanya ini bisa terjadi karena Tuhan. Seizin Tuhan. Yang kemudian mendorong orang untuk melengkapi apa yang masih kurang. Kita tetap percayalah. Kita jangan ragu bahwa kewibawaan Alkitab itu sungguh luar biasa. Bahkan banyak orang yang diubah kehidupannya hanya dengan membaca Alkitab. Banyak orang yang bisa bertahan hidup hanya dengan membaca Alkitab. Bahkan ada kesaksian-kesaksian mereka yang dipenjara. Yang kemudian dimasukkan di dalam ruangan yang tidak ruang isolasi. Yang hanya pencahayaannya minim sekali. Gelap. Tetapi mereka masih bisa bertahan hidup dan tidak gila karena mereka membaca Alkitab. dibanding orang-orang lain yang terisolasi, yang tidak mempunyai pegangan kehidupan. Jadi banyak bukti bahwa buku yang paling banyak dicetak sepanjang zaman ini adalah Alkitab. Buku yang paling laris adalah Alkitab. Bahkan di masa Alkitab itu sendiri itu banyak tulisan-tulisan yang ada. Tetapi penggandaan itu paling banyak Alkitab. Misalnya tulisan Josephus hanya digandakan mungkin sekitar 5 atau 10 tulisan Plato dan lain-lain itu tidak banyak digandakan. Tapi Alkitab ini pada masanya itu sudah banyak digandakan. Dan sudah banyak kemudian juga diterjemahkan. Buku yang paling banyak terjemahannya Alkitab. Jadi janganlah kita menyaksikan Alkitab. Kenapa kita bisa mempunyai pikiran-pikiran seperti itu? Para peneliti Alkitab itu di Barat, para profesor itu. Ini ada dua tipikal mereka. Mereka menggunakan ilmunya untuk meneliti, untuk mencari kesalahan. Mereka mendapatkan kehidupan dari itu. Jadi mereka meneliti kesalahan. Ini kaum liberal, yang disebut orang-orang liberal. Jadi mereka bilang mereka ahli kitab, tetapi mereka tidak mempercayai Alkitab itu. Sehingga banyak kemudian yang profesor, doktor, profesor yang kemudian menjadi ateis karena mereka tidak mempercayai Alkitab. Kenapa? Karena ini sudah diskusi tingkat tinggi. Mereka mendapatkan dalam ilmu kritik teks, ilmu kritik sejarah, ilmu kritik itu mereka mendapatkan dalam sejarah saja. Dalam sisi geografi. Kok di Alkitab ada ditulis kota ini, tetapi kok dalam sejarah geografi di kota ini tidak ada. Padahal perkembangan Alkitab ini ditulis tahun berapa, para peneliti hidup tahun berapa. Jadi seperti itulah kira-kira dinamika penulisan atau penkanonisasian Alkitab, bahkan sampai hari ini. Dulu Katolik tidak menambahkan ada beberapa kitab. Tetapi kemudian mereka kembali menambahkan beberapa kitab itu. Itu urusan mereka. Tapi kita tetap percaya bahwa dari awal, kita percaya bahwa Alkitab itu 66 kitab ada saja. Tidak ditambah, tidak dikurang. Begitu Bu. Oke, kita lanjut. Kalau begitu kita akan masuk dalam sejarah. Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya. Peralih.